Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kenalin aku Nalsya Dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lambu Mangkurat Angkatan 2018 Disini aku bakal ngebahas hal yang lagi viral Atau banyak diperbincangkan oleh masyarakat Khususnya di social media Yaitu Work From Bali Tapi sebelumnya Jangan lupa buat like, komen Subscribe dan share video ini ya Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Mata kuliah manajemen PR Jadi shout out buat Bapak Muhammad Mutahari Selaku dosen pengampu mata kuliah ini Oke so without any further ado Let's talk about Work From Bali Pertama aku bakal jelasin Apa sih itu Work From Bali atau WFB Jadi WFB adalah program pemerintah Yang mengajak masyarakat untuk kerja dari Bali Program ini digencarkan oleh Luhut Panjaitan Selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Untuk tujuh kementerian di bawah koordinasinya Tujuh kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian ESDM Kemen Park Craft Kemen Hub Kementerian PUPR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Kementerian Investasi Program WFB adalah bagian dari Digital Nomad Yang juga menjadi bagian daripada tren cara bekerja era baru Melansir dari Kompas.com Digital Nomad adalah seseorang yang bekerja tanpa teringkat waktu atau tempat 25% dari tujuh kementerian tersebut akan dikirim ke Bali Hal ini rencananya akan direalisasikan mulai kuartal 3 Atau sekitar bulan Juli tahun 2021 Dan dilakukan secara bertahap Program ini dipusatkan di Nusa 2 Dengan alasan seluruh sektor pariwisata di Nusa 2 Sudah tersertifikasi CHSE Dan semua penduduk maupun pekerjanya telah divaksin Serta Nusa 2 juga termasuk kawasan Green Zone Kemudian Namun apa sih yang menjadi latar belakang adanya WFB ini? Program WFB ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia Untuk membantu sektor pariwisata Pulau Dewata yang terdampak COVID-19 Nah seperti yang kita ketahui Bali adalah barometer perkembangan pariwisata Indonesia Sandiaga Uno mengatakan bahwa Bali selama ini berkontribusi pada ekonomi Indonesia Bali menyumbangkan banyak devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Di saat ekonomi daerah lain sudah mulai membaik Bali sendiri masih memiliki tantangan Dan jutaan lapangan pekerjaan Yang bergantung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terancam Sehingga dapat kita lihat betapa terpuruknya Bali Dan dengan adanya nilai okupansi hotel yang kurang dari 10% Berdampak banyak pada masyarakat Khususnya pelaku pariwisata Kemudian disebutkan oleh Bapak Odo RM Manuhutu Selaku deputi bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif Bahwa apabila para pekerja di sana kehilangan pekerjaan Kemudian kehilangan skill, kehilangan pengetahuan mereka Serta pengalaman mereka Maka di saat sektor pariwisata sudah pulih Mungkin ya 2 atau 3 tahun lagi Maka susah untuk membantu menampung para wisatawan yang ke Bali Program ini dilakukan untuk menciptakan rasa percaya Bahwa kondisi Bali akibat COVID itu sudah membaik For your information Vaksinasi di Bali adalah yang paling cepat dilakukan pemerintah Cokorda Oka Arta selaku wakil gubernur Bali sendiri Juga mengatakan bahwa mereka sangat mengutamakan protokol kesehatan Dan mempercepat penuntasan vaksinasi Mereka membuat kawasan green zone meliputi Ubud, Sandor, dan Nusa Dua Jadi baik pekerja maupun penduduknya Semuanya sudah divaksin Dan angka pertumbuhan COVID nyaris tidak ada dalam satu bulan terakhir ini Kekhawatiran terhadap destinasi Bali terhadap kemungkinan COVID ini sudah mulai mereka atasi Jadi program work from Bali ini sebenarnya juga berkaca pada peristiwa bom Bali tahun 2002 Dimana saat itu ada penurunan beberapa aspek selama 3-4 bulan secara drastis Salah satunya penurunan wisatawan Sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan Dan yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah Membuat berbagai konferensi internasional Yang diinisiasi oleh kemeneluh di Bali Saat program WFB ini terlaksana dengan baik Maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah juga memperlakukan work from daerah lain Seperti work from Lombok Atau work from Jogja Mungkin work from Labuan Bajo Dan semacamnya Meskipun disebutkan bahwa program WFB ini ditujukan bagi para ASN Namun program ini tidak hanya dikhususkan bagi para ASN Program ini tengah disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan startup Program ini tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra di tengah masyarakat Banyak pihak yang berharap pada program ini Terutama dari pihak pemerintah Bali dan pekerja pariwisata Bali Kemudian tidak sedikit pula yang kontra terhadap program ini Di antaranya adalah Ibu Eni Sihartarti Dari Ekonomi Senior Indef Yang mengatakan bahwa program ASN bekerja dari Bali tidak efektif Karena belanja pemerintah perlu diprioritaskan pada hal-hal yang lebih penting Mengingat pendapatan negara belum pulih sepenuhnya Dan lebih menyarankan untuk pemerintah lebih fokus pada mempercepat vaksinasi Kemudian ada juga pendapat dari pihak PHRI yang menilai Rencana WFB tidak akan berdampak besar terhadap tingkat okupansi hotel di Bali Dan mereka mengatakan bahwa kegiatan dinas lebih efektif untuk memacu okupansi Kalau menurut saya pribadi Kita tahu bahwa program ini pasti tidak dibuat secara tiba-tiba Namun alangkah lebih baiknya Pemerintah bisa lebih mempertimbangkan lagi secara matang Apa benar program ini efektif Bagaimana kemudian dampak yang mungkin bisa terjadi Salah satunya seperti yang dikatakan Pak Trugus Laku pengamat kebijakan publik Dimana kementerian keuangan saja melakukan pemangkasan mengenai perjalanan dinas Kemudian hal lain juga bisa Hal program WFB tersebut juga bisa menimbulkan kecemburuan baik Dari pihak ASN maupun masyarakat daerah lain Mengenai kenapa harus Bali Kemudian seperti yang pernah saya pelajari pada mata kuliah manajemen PR ini Dimana ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam menyampaikan suatu hal menurut PR Indonesia Pertama konflik Dimana kita harus memaparkan data di awal Sehingga publik tahu masalah yang sedang dihadapi Kemudian yang kedua adalah chase Dimana mereka harus menceritakan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Terakhir payoff Dimana kita harus menjelaskan Menjelaskan dampaknya kepada publik Ketiga hal tersebut menurut saya pribadi Sudah cukup dilakukan pemerintah hanya saja Berdasarkan pemaparan Pak Udo pada video 7 kementerian Akan jalankan work from Bali Yang ditayangkan pada channel youtube CNN Indonesia Tanggal 21 Mei 2021 Ada pertanyaan penting yang seharusnya dijawab Yaitu terkait pertanyaan mengenai bagaimana sih mekanisme program ini Kemudian apakah mereka akan diberikan semacam workshop atau pelatihan Atau seperti apa dan berapa lama Bagaimana mereka akan tinggal di sana dan ya semacamnya Sehingga tanpa itu menurut saya Masyarakat belum bisa memberi kepercayaan penemu terhadap program ini Dan bisa timbul kesalahpahaman Seperti ada masyarakat yang mengatakan Halah pemborosan Kenapa harus Bali Toh banyak kok daerah lain yang terdampak Ada juga yang mengatakan Apa benar kerja Jangan-jangan liburan lagi di Bali Next kemudian kita juga mengetahui bahwa Media masa memiliki pengaruh yang cukup besar Dalam pembentukan opini publik Pada program ini menurut saya Media masa sudah cukup netral Dalam memberitakan program WFB Hanya saja pemerintah seperti Belum memaparkan mekanisme yang lebih jelas Mengenai pelaksanaan program ini Yang diuji pada para ASN Terakhir Pastinya program ini juga gak lepas dari komentar netizen Berikut beberapa komen yang saya temukan Pada video-video di Youtube mengenai WFB Oke akan saya bacakan Dari akun Bambang Wijanarko Waduh pemborosan apa lagi nih Mending uangnya diberikan untuk insentif hotel-hotel di Bali Sehingga banyak wisatawan datang ke Bali Dengan tetap disiplin prokes tentunya Kemudian ada juga dari akun Masinis Liburan gratis berkedok kerja Kalau swasta oke lah pakai uang sendiri Lah kalau pejabat uang siapa tuh yang dipakai Ada juga dari akun without name Ngabis-ngabisin duit si lohut Kalau mau selamatkan Bali Buka pariwisata domestik Dengan diskon tiket pesawat Dan jangan pakai tes macam-macam Kemudian ada dari akun timbul maruli tua pasar ibu Lah mendingan anggaran itu langsung diberikan ke orang-orang Balinya Haduh-haduh kebijakan sekarang tuh banyak yang gak efektif dan efisien Terakhir ada dari akun Indra Agus PKB Gedabrus doang Sekarang aja anggaran di kantor macet Mau pakai dana dari mana mau kerja di Bali Percaya deh Ujungnya ASN yang tekor cuma ditempatkan Tapi gajinya sendiri untuk hidup di Bali Sudah kenyang dibualin penguasa Dan kita bisa menemukan beberapa komentar lain Yang ada di Youtube-Youtube Yang menayangkan tentang WFB ini Nah sekian pembahasan kita kali ini tentang WFB Mungkin kita bisa follow up bareng-bareng tentang gimana sih program ini bakal terlaksana Dan apakah benar bahwa program ini bisa menjadi solusi di tengah pandemik untuk meningkatkan pariwisata Nah yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Aku juga sangat terbuka akan saran kritik dan saran yang mau kalian paparkan ke video ini Makasih See you next time Terima kasih